Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube aku Alia Rizka jadi kayak judulnya di depan yaitu kapan kita harus test pack jadi kali ini di video ini aku mau kasih saran ke kalian tentang kapan sih waktu yang tepat buat kita itu test pack atau kapan waktu yang baik paling tepat buat test pack untuk mengurangi resiko-resiko yang gak diinginkan selama awal-awal kehamilan. Oke sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru sampai di channel youtube aku dan belum subscribe pencet dulu tombol merah subscribe-nya, kemudian nyalakan tombol loncengnya biar setiap aku upload video kalian dapat notifikasi dari aku dan jangan lupa like serta komen di video aku dan share ke sosial media yang kalian punya dan satu lagi jangan pernah skip video aku tonton dari awal video sampai akhir videonya biar penjelasan aku sampai ke kalian secara utuh oke dan sekarang kita langsung aja ke videonya nah sebenernya melakukan test pack itu bisa kapan aja apalagi kalau misal kalian udah merasakan yang namanya tanda-tanda kehamilan ya walaupun kalian belum telat hype tapi kita juga kadang sebagai wanita takut ya mau test pack takutnya hasilnya mengecewakan alias hasilnya itu negatif jadi kita belum buru-buru mau test pack kayak sebelum kita itu yakin kalau misalnya kita tuh hamil padahal kehamilan itu hanya bisa diketahui pas kita baru test pack nah saran dari aku aku lakukan test pack H plus 1 ketika kalian telat hype apalagi buat yang siklus hype-nya itu teratur ya jadi lebih gampang gitu dia kapan harus test pack-nya ketika jadwal match-nya itu telat misalkan aku ambilkan contoh kita hype atau kalian hype setiap tanggal 5 misalkan tanggal 5 Februari kemarin kita hype dan harusnya ketika tanggal 5 Maret kita udah hype lagi tapi ternyata di tanggal 5 hype-nya itu gak datang jadi di tanggal 6-nya harusnya kita itu test pack jadi H plus 1 dari jadwal match seharusnya ya H plus 1 dari tanggal 5 ya itu tanggal 6-nya kalian udah harus test pack dan untuk test pack-nya sendiri disarankan itu adalah pagi hari antara sekitar jam 4-5 kalian bangun kemudian urin pertama atau air kencing pertama itu adalah sampel urin terbaik buat kalian itu test pack lebih akurat nah kenapa kalian harus test pack H plus 1 setelah hype kenapa terlalu cepat gitu kan poinnya disini adalah untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan ketika ternyata kalian itu hamil karena semakin kita cepat test pack ya semakin kita otomatis tahu dong kita tuh hamil atau enggak nah misalkan ternyata kita hamil berarti tindakan selanjutnya yang harus kita ambil adalah pergi ke dokter kandungan atau ke bidan ya supaya kita lebih tahu dan lebih yakin kalau misalnya kita emang bener-bener lagi hamil nah ketika test packnya hasilnya ternyata positif otomatis kita akan datang ke dokter kandungan atau ke bidan untuk mengecek untuk meyakinkan apakah kita benar-benar hamil ya kemudian kalau misalkan memang kita hamil otomatis dokter itu akan memberikan vitamin ke kita dan memberikan penjelasan atau pengerahan seputar kehamilan trimester pertama apa aja yang dihindarin apa aja yang harus dikonsumsi seperti itu jadi secara tidak langsung kita menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan misalkan flag flag pada awal kehamilan yang mengakibatkan keguguran karena banyak cerita dan banyak kasus mereka yang telat mengetahui kalau misalnya mereka hamil tahu-tahu mereka flag dan keluar darah taunya mereka hype tapi ternyata setelah di-check dokter ternyata itu adalah janin yang keluar karena keguguran hal itu dapat terjadi karena ya itu tadi kita telat mengetahui kalau misalnya kita hamil sehingga kita melakukan aktivitas seperti biasanya kecapean mengangkat beban yang berat atau makan makanan yang sembarangan padahal posisinya kita sedang hamil cuma emang tanda-tandanya kadang tidak dirasakan sama semua ibu hamil ya ada beberapa yang tidak merasakan kalau misalnya ternyata kita itu sedang hamil jadi untuk mengantisipasinya kalian harus test-check secepat mungkin ketika kalian merasakan kalau misalnya badan kalian sudah merasa wah kayaknya aku ada tanda-tanda hamil nih atau memang sudah telat dari tanggal menstruasi kalian oh iya ada lagi ya kalau misalnya kalian test-check kalian test-check kemudian biasanya adalah garis yang positif itu menunjukkan garisnya dua ya garisnya dua tapi biasanya di awal-awal kehamilan itu garisnya tidak selalu langsung dua dan kelihatan banget ada kadang yang pertama itu baru satu kemudian lama-lama disusul garis samar jadi garis yang pertama atau garis yang atas itu garis merah jelas kemudian garis yang kedua di bawah adalah garis yang samar jadi ketika kalian test-check ternyata pertama hasilnya negatif itu jangan buru-buru dibuang karena kecewa jadi yaudahlah ya dibuang aja tapi biarin aja ditunggu siapa tahu garis yang kedua atau garis samar itu menyusul karena biasanya emang kayak gitu aku juga pas kemarin test-check waktu aku positif hamil awalnya juga baru garis satu aku udah sempet kayak wah cuma satu nih garisnya tapi ternyata garis yang kedua itu menyusul setelah garis yang pertama dan makin lama garisnya itu makin jelas aku kasih lihat test-check hasil test-check aku waktu itu ini dua test-check yang aku pakai kelihatan gak nah garisnya kayak gitu jadi garisnya itu gak terlalu jelas tapi emang positif ya jadi aku langsung kayak ah ini pasti positif gitu nah jadi itu tadi aku jelasin aku kasih saran tentang kapan kita harus test-check ya ya pokoknya sebenarnya gak harus H plus 1 siapa lagi kalau misal kalian punya siklus height yang gak teratur kayak aku waktu itu juga gak teratur jadi ketika aku ngerasa kayak misal wah kayaknya udah ada rasa-rasa gak beres nih di perut aku kayak perasaan kita udah hamil gitu jadi langsung test-check aja biar kalian lebih cepat mengetahui apakah kalian hamil atau enggak biar segera ada tindakan dan jangan pernah takut untuk test-check lebih cepat ya jangan pernah takut intinya yaudah kalau misal kalian merasakan test-check aja test-check aja gitu oke semoga video aku bermanfaat buat kalian semoga dapat dimengerti dan jelas jangan lupa terus tontonin video-video aku berikutnya atau yang belum nonton video sebelumnya bisa ditonton-tonton dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati